Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita kirimkan doa kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di sana Ihdina surat al-mustaquim, surat al-lazina an'amta alayhim, ghiril maghdub alayhim, wala al-dalin Allahumma ajurna fi musibetina, wakhluf lana khairan minha Allahumma ajurna fi musibetina, wakhluf lana khairan minha Allahumma ajurna fi musibetina, wakhluf lana khairan minha Birahmatika ya arhaman rahimin, amin, 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 ya rabbal alamin Ya Allah guys, kalau kita bayangkan mereka berjuang di sana, harta benda mereka Yang hancur rumah-rumah mereka, bahkan saya lihat di TV itu banyak sekali ya Allah Bangunan-bangunan yang hancur, bangunan-bangunan yang sudah roboh Pastilah kita sebagai pemiliknya pasti akan menangis Ya Allah, semoga kita disadarkan, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan, kesabaran yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan ganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik Dengan adanya musibah, pasti ada hikmah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah janjikan Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala rencanakan Di balik kesusahan, pasti ada kebahagiaan Dan di balik kebahagiaan, pasti ada kesusahan Allahuakbar Kita meminta kepada Allah Agar supaya ditanamkan kesabaran-kesabaran yang besar dalam diri kita, dalam hati kita Dan juga ditanamkan keimanan dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat Sehingga kita tidak lain dan tidak bukan hanya berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys, disini ada sebuah video yaitu cerita ringkas tentang Dewa Dewi Ustaz Awni Muhammad Disini dari channel Taman Syurga Awan Jangan lupa di subscribe, jangan lupa untuk di share video-videonya Karena nge-share kebaikan itu pasti akan mendapatkan kebaikan pula Terima kasih, langsung saja kita play videonya Let's go Dunia dari timur hingga barat Yang membawa maksud luas pemerintahan dia Luas tanah jajahan dia Luas penguasaan dia Yang dua bersifat mu'min Beriman Dan dua lagi bersifat kufur, kafir Dua yang beriman merujuk kepada Sulaiman Ibn Dawud Iaitu Nabi Allah Sulaiman AS Dan yang kedua ialah yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi Dalam fasa yang keempat Merujuk kepada Zulqarnaim Zulqarnaim Manakala dua pemimpin yang bersifat kafir Yang pertama ialah Namrus Yang inilah yang kita duk cerita ni Satu lagi ialah Pemimpin New Babylon Yang bernama Nebukadnezar Ataupun disebut sebagai Bukhtansar Yang mana New Age Babylon ni bermula 612 sebelum Masihi Kalau Babylon kuno 1300 tahun sebelum Masihi Baik Bila sebut tentang Namrus Inilah orang yang berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim AS Yang mana isi debat tersebut ketika mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan Bahawa Tuhannya merujuk kepada Allah SWT Mempunyai sifat Yuhyi wa yumin Iaitu sifat menghidupkan dan mematikan Menghidupkan dan mematikan Bila ini jawapan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim Maka dia menjadi sembung Dia menjadi bongkar Dia nak menentang Dia nak menyaimi Tuhan yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim Dengan mengatakan Kalau demikian Aku juga mempunyai sifat Menghidupkan dan mematikan Bagaimana kita nak tahu Dia berasimilasi dengan dua sifat ni Kita kena buka tafsir Dalam tafsir dikatakan Namrus meminta kepada pengawalnya Untuk mengeluarkan dua orang pesalah Daripada penjara Subuh pengawal dia Wak keluar dua orang pesalah Daripada penjara Satu tu kesalahan ringan Dan yang kedua kesalahan yang berat Untuk Yang mempunyai Kesalahan yang ringan Dia mengampunkan dosa Pesalah tersebut Dengan memaafkan dia Dan dia boleh pergi Manakala Hak yang mempunyai Kesalahan yang berat tu Dia hukum Dengan Hukuman mati Jadi apa yang dilakukan oleh Namrus ni Di hadapan Nabi Allah Ibrahim Hak dia ampun Hak dia maaf Dianggap menghidupkan Hak dia hukum Hak dia bunuh Dianggap mematikan Kalau itulah Hujah Daripada Namrus Bukan kata Namrus Tok Hakim hari ni pun boleh buat Benda yang sama Betul Memandangkan Bagi pandangan saya Sebagai Hakim Dan pandangan daripada Para juri Kesalahan yang dilakukan oleh kamu Amatlah ringan Jadi dengan ini Mahkamah Mengampunkan kesalahan Dan memaafkan kamu Bagi pihak kami Hakim dan para juri Hak kamu buat ni teruk ni Rogol orang Bunuh orang Pecah rumah orang Macam-macam ni Jadi hukuman Gantung sampai mati Tok Hakim pun boleh buat Kalau itulah Kalau kita nak bagi Ayat-ayat yang sedikit bodoh lah Anak kita pun boleh buat Dia tangkap dua jenis binatang Patung Perpatung ke contoh Satu dia tangkap Dia lepah Satu dia tangkap Dia koyak Kepala lepas Hak ni hidup Hak ni mati Kalau nak buat Ayat-ayat Tapi sebab dia sombong juga Apa kata Nabi Allah Ibrahim Seterusnya Sesungguhnya Tuhan aku tu Menerbitkan matahari Setiap hari Dari arah timur Tuhan aku ni Dia menerbitkan matahari Setiap hari Dari arah timur Fakti biha minal maghrib Kalau kamu rasa Nak menyaingi dia Nak mengaku Kamu tu Sebagai Tuhan Maka aku minta Kamu Lawan dia Hak dia Nak buat naik Kuk timur tu Kamu halang dia Kamu buat naik Kuk barat Boleh ke tak? Tak boleh Agak-agak boleh tak Dia buat tuan-tuan? Memang tak boleh Sebenarnya tu Adalah bentuk Sederhana Kalau Nabi Allah Ibrahim Bagi berat lagi Dia bukan kata Suruh tukar Dia suruh buat Matahari sepijik lagi Lagi mana? Ni aku baru suruh tukar Hala perjalanan dia Hak naik Kuk timur Kamu buat Kuk barat Kalau aku kata Cuba buat Matahari sepijik lagi Lagi haru Lagi teruk Memang tak boleh buat Maka bungkamlah Si kafir tersebut Merujuk kepada Namrus Tak ada idea Sesungguhnya Allah sesekali Tidak akan pernah Memberi hidayah Dan petunjuk Kepada manusia-manusia Yang melakukan Kezaliman Bapak Dah tak boleh jawab Kaun Dah tak boleh jawab Namrus pun Tak boleh jawab Jadi kalau kita Tengok karakter Namrus Sebagai contoh Untuk dikaitkan Dengan apa Yang disebutkan Oleh Dr. Ahmad Bahjad tadi Iaitu Tentang kumpulan Pertama Yang mengagumkan Dewa dan Dewi Sebenarnya Dewa Dewi ni Pengistilahan ni Datang daripada mana? Dewa Dewi ni Orang ke Jenis bangsa Jin Yang selalu Orang tua kita sebut dulu Duk menghuni Kayangan Satu tempat Antara langit Dan bumi Duk atas Kayangan Konon-kononya lah Jadi Yang betulnya Dewa ni orang ke Jin Kalau hari ni Kalau kita tengok National Geographic Contoh kan Terutama Tentang alien Pandangan-pandangan Pandangan daripada Pengkaji Seperti Zechariah Sefirin Contoh Dia kata apa? Dia kata Mereka ni Macam unsur Yang ada dua unsur Satu Separa Tuhan Satu lagi Separa Dewa Yang mana Mereka melakukan Lintangan DNA Dengan Menggabungkan Unsur Dewa Mereka Dengan Homo Erectus Jadi Anak-anak Yang lahir Daripada mereka Itu Digelar sebagai Dewa-Dewa Yang ada Unsur ketuhanan Ada unsur Dewa Dan juga ada Unsur manusia Tapi bagi saya Pandangan ni Memang mengaguk lah Sebab yang jelas Bagi kita Hanya ada Jin Hanya ada Manusia Kalau dia Dewa sekalipun Dia akan datang Melalui Dua kelompok ni Sama ada Manusia Satu dulu Hebat Ada ilmu Tertentu Yang mana Dengan ilmu Dan kehebatan Dia ni Gah dia Di mata manusia Sehingga Mendewa-dewakan Dia Ataupun mungkin Dari kalangan Unsur-unsur Yang bersifat Jin Ataupun Makhluk-makhluk Alam Ghaid yang lain Yang mungkin Ada Allah Buka ilmunya Untuk kita Atau Allah Tak buka lagi Ilmunya Untuk kita Datang daripada Dua unsur tu Baik Antara Dewa-dewa Contoh Bila kita Nak belajar Tentang Dewa Saya nak Sebut Bila kita Belajar Sejarah Dia ada Sekurang-kurangnya Sepuluh Tool Sejarah Tapi saya Saya ambil Satu contoh Bab Iconology Bila sebut Iconology Dia adalah Satu ilmu Yang mengkaji Tentang Penemuan-penemuan Biasanya Kita akan Menemui Barang-barang Kurba Barang-barang Lama Daripada Tapak Arkeologi Betul Mungkin Kita akan Jumpa apa Artifak Kita akan Jumpa Eko Fak Kita akan Jumpa Fita Artifak Lebih Menjurus Kepada Barang-barang Yang ada Kena-mengena Dengan penghasilan Daripada Tangan-tangan Manusia Itu Nama dia Artifak Kita gali-gali Tapak Arkeologi Jumpa Tembikar Siapa Buat Tembikar Orang Manusia Jumpa Kapak Jumpa Sudu Jumpa Periuk Jumpa Alat-alat Yang melibatkan Hasil Tangan Manusia Itu Dinamakan Artifak Manakala Kalau Eko Park Dia lebih Kepada Semula Jadi Yang Allah Buat Contoh Kita jumpa Rangka Binatang Yang kita Kata Rangka Dinosaur Ke Jumpa Gigi Nyam Gigi Nyamuk Tak logik Langsung Gigi Gajah Ke Gading Gajah Ke Memang Asal Dia Semula Jadi Jenis Tumbuhan Ke Jenis Binatang Ke Itu Eko Fak Kalau Fita Fita Dia satu Benda Yang dia Susah Untuk Bawa Pimai Contoh Kalau Artifak Kita jumpa Sudu ke Periuk Senang Nak Pimai Kita boleh Bawa Masuk Makmal Lab Untuk Uji Kaji Fita Fita Binaan Yang Besar Contoh Kita jumpa Candi Lama Jumpa Kota Tinggalan Sejarah Lama Jumpa Masjid Lama Ini Panggil Fita Sebab Apa Kita tak Lihat Usung Mudah Kita akan Bawa Zaman Dulu Paksi Kita Kata Dah lama 2050 Paksi Dah Tenggelam Jadi Orang Korek Jumpa Paksi Boleh Senang Senang Angkat Paksi Ini Masuk Lab Senang Tak Tuan Nak Angkat Seketua Ini Masuk Lab Payah Ini Kita Panggil Fita Oke Guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Cerita Ringkas Tentang Dewa Dan Dewi Usad Awni Muhammad Jadi Disimpulkan Antara Dua Berasal Daripada Dua Bangsa Yaitu Bangsa Manusia Ataupun Bangsa Jin Dimana Disebutkan Kalau Dari Bangsa Manusia Berarti Ada Orang Dulu Yang Memang Hebat Dan Dialu Alukan Oleh Manusia Seperti Itu Sehingga Dia Bak Dewa Dan Dewi Sedangkan Kalau Dari Jin Memang Banyak Sekali Kita Ada Yang Dibukakan Ilmu Kita Tentang Melihat Jin Sehingga Dia Menyerupai Dewa Dan Dewi Dan Kita Sebagai Orang Awam Tidak Dapat Melihat Jadi Itulah Tadi Penjelasan Semoga Kita Mendapatkan Ilmu Baru Daripada Ustaz Awni Dan Pembahasan Ini Sangat Menarik Karena Menambah Pengetahuan Kita Menambah Hawasan Kita Tentunya Dengan Ilmu Yang Baru Daripada Ustaz Awni Muhammad Jangan Bosan Untuk Mendengarkan Ceramah Mengaji Dengan Ustaz Yang Ada Di Youtube Dan Memang Betul Kena Ambil Ustaz Yang Terpercaya Bukan Ustaz Abal Abal Dan Ilmunya Ada Terima Terima Kasih Tengok video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Dengan Saya Dan Saya Ben Dudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima